Halo Piknikers, Assalamualaikum Terima kasih sudah nonton videonya ya Piknikers Dan kali ini kita mau ajak kamu untuk jalan lagi nih Piknikers Masih di kawasan Dieng, Wonosobo Nah kita ada di kawasan Dieng ini ya Piknikers ya Jadi disini tuh di kanan kiri kayaknya nih penginepan ya Piknikers ya Jadi ada beberapa penginepan yang bisa kamu tempati disini Jadi kalau misalnya kamu kebetulan ke Dieng Terus kamu misalnya mau nginep disini banyak penginepan Nah di sebelah kiri ini ada Dieng Park Kalau misalnya kamu mau cari-cari lokasi untuk wisata Selain Cediarjuna mungkin atau mungkin kawasan Gidang Kamu bisa mampir ke Dieng Park Nah di sebelah kanan ini juga Sepertinya sedang ada renovasi ya Piknikers ya Jadi tempat ini tuh terus berbenah gitu ya Piknikers Dan di sebelah kiri ini Kalau tidak salah ini adalah telaga Lupa bukan telaga menjer ya Tapi ini adalah telaga gitu kalau nggak salah Dan kita masih terus lagi Setelah sana jalanannya tuh kayak gini ya Piknikers Terus di kanan kalau misalnya kamu lihat Ada parkiran gitu ya Piknikers ya Nah di deket parkiran itu ada food court gitu Ada tempat makan Jadi kalau misalnya kamu mau ke sini Kayaknya kamu bisa mampir Nah ini namanya logo Peninggulan Pelinggon ya Telaga pelinggon Oke Nah kalau misalnya kamu lihat Beberapa Kendaraan travel Di sini juga ada ya Piknikers ya Mungkin memang paketannya Menggunakan travel Tapi kalau misalnya kamu bawa mobil pribadi Juga bisa Kamu juga bisa Sewa Kendaraan di sini Jeep Seperti itu Untuk berkeliling ke beberapa destinasi Yang ada di sini Nah Piknikers Suasanya tuh rintik-rintik Kayaknya tuh mau hujan Karena memang Daerah ini tuh Di ketinggian Jadi gak heran kalau misalnya Sering turun hujan Kita masih lanjut terus ya Piknikers Suasanya tuh adem banget di sini ya Gak cuma adem Tapi dingin gitu ya Tapi kalau misalnya menjelang Mau hujan begini Jadi kalau misalnya kamu berwisata ke Dieng Kamu harus selalu bawa Jacket dan paket Kita udah masuk ke gapuranya Kawasikidang ya Piknikers Suasananya masih Tenang nih Kayaknya belum terkena macet Dan kita akhirnya tuh Sampai di parkiran Pakirannya lumayan penuh banget Jadi kayaknya pengunjungnya juga lumayan banyak Beli tiket Tiga orang Dan tiketnya itu bundling ya Piknikers ya Tiketnya itu bundling dengan Candi Arjuna Jadi dari sini kamu kerjaan di Arjuna Kamu bisa langsung satu tiket aja Jadi dalam sehari kamu bisa dapet dua destinasi Nah kita juga masih masuk dari pintu darurat tadi ya Piknikers Dan ini tuh suasananya Memang masih renovasi Mudah-mudahan nanti berbenah terus Dan jadi lebih baik gitu ya Piknikers Dan kalau misalnya kamu lihat di sini Masih ada jembatan darurat juga Dan kita coba untuk mendekat ya Piknikers ya Ke kawah Sikidang Suasannya begini ya Piknikers Banyak bebatuan Khas kawah gitu ya Piknikersnya Atau kaldera Tapi ini sudah dipastikan aman Sepertinya Kalau misalnya kamu perhatikan Memang agak kurang nyaman ya Piknikers ya Karena memang sedang Di renovasi ya Jadi kamu masih melewati Jalan-jalan yang berbatu Seperti ini Dan juga agak cukup licin gitu ya Jadi kamu harus ekstra hati-hati Nah di kanan-kiri ini juga masih ada tiang Dan juga petanda gitu ya Piknikers ya Kalau misalnya batasan kamu berjalan ini Ya di tengah-tengah ini aja Jadi gak ke kanan dan yang ke kiri Karena sudah ada batasan tadi Oke Piknikers kita lanjut terus Ini tuh jalanannya mulai menanjak ya Piknikers ya Dan untungnya suasananya Sejuk Jadinya Tidak terlalu Apa namanya tuh Melelahkan banget Karena Suasannya sejuk Meskipun harus Menanjak agak sedikit terjal gini Tapi Ya lumayan nyaman ya Piknikers Dan Sepertinya orang-orang yang disini Juga sedang Mengabadikan momen mereka Foto-foto disini Jadi ada jasa fotografi disini ya Piknikers ya Atau akan diarahkan dengan beberapa gaya Dan Apa namanya Kalau misalnya Kamu gak mau pakai jasa foto Ya Jadi kamu Siapkan foto sendiri gitu ya Piknikers ya Atau berfoto sendiri Nah Piknikers Makin banyak orang yang datang ini ya Piknikers ya Dan makin Siang Kayaknya tuh makin rame pengunjungnya Jadi Kayaknya harus Apa namanya Cari spot yang Mungkin kamu bisa pilih-pilih Untuk bisa beristirahat Mungkin sejenak Atau mungkin Cari spot untuk berfoto Nah disini kamu lihat Para pengunjung tuh pakai jacket Ya Piknikers Karena memang cuacanya Lumayan dingin Meskipun dingin Atau gak dingin Menusuk Tapi kalau berlama-lama disini Artinya cukup dingin Mau motong jalan Disitu aja langsung Jadi gak usah muter Sini Situ motong jalan Kau mau duduk dulu ayah Kalau gak selesan Rupanya kabut sudah mulai turun Jadi disini tuh Suasananya Kabutnya Hilang Terus timbul lagi Datang lagi Hilang lagi Gitu ya Piknikers Jadi kalau misalnya Ngambil foto juga Kamu harus Bersabar Sampai kabutnya hilang Karena kalau misalnya Masih berkaput Fotonya gak terlalu Bisa terlihat Suasana indahnya itu Gak bisa terlihat Disini juga masih ada Jasa foto ya Piknikers Dan kalau misalnya Hujan begini Kayaknya Aman kalau misalnya Kamu bawa Payung Gitu ya Karena kalau misalnya Tiba-tiba hujan besar Disini agak sulit Untuk mencari Tempat Untuk Berteduh Gitu ya Meskipun Dari kejauhan tuh Ada beberapa Kayak gazebo gitu ya Piknikers Nah disini juga ada gazebo Di depan situ ya Tapi kayaknya Dengan pengunjung yang Lumayan banyak Terus kalau misalnya Hujannya Lumayan lebat Kayaknya bakal Kebasahan semua Gitu Jadi Memang preventif Siap-siap Kamu bawa Jasa hujan Gitu ya Disini juga Dijual sih Di luar tuh Jasa hujan Yang 10 ribu 15 ribuan itu Terus Kamu juga bisa Bawa Payung Gitu ya Piknikers Sedia payung Sebelum hujan Biar gak kebasahan Nah Lorongnya ini Memang Di jembatan ini Digunakan untuk Pulang pergi Ya Piknikers Sebenernya sih Untuk Apa namanya Untuk berangkat aja Sebenernya Jadi yang ke sini Itu enggak Gitu ya Supaya Lancar Nah kalau misalnya Kamu lihat Di sekitaran Jembatan Itu cukup banyak Juga orang-orang yang Foto-foto Gitu ya Piknikers Ya Tapi kalau ada Jembatan ini Kayaknya memang Sepertinya Karena disini Minim ya Piknikers Ya Sama Apa namanya Sama informasi publik Gitu ya Jadi Saya sih berpikir Kalau jembatan ini Diciptakan Memang Supaya kita Ada di track Ini aja Kalau misalnya Ke kanan dan ke kiri Mungkin dikhawatirkan Kurang aman Gitu ya Foto-foto Di kanan kiri Ini Makanya kita Tetap stay di Jembatan ini Nah Piknikers Begini Selesaannya di Kawasikidang Bau belerangnya Juga Tidak terasa Si Piknikers Jadi Masih aman-aman aja Dan disini Juga ada Ada Gazebo lagi Jadi yang mau istirahat Bisa istirahat Di Gazebo Meskipun Juga harus Bergantian Gitu ya Piknikers Nah Piknikers Suasananya tuh Makin Dingin Gitu ya Dan kayaknya Perlu Minuman yang hangat Ya Piknikers Mungkin kamu Bawa tumbler Gitu ya Amannya ya Jadi kalau misalnya Kedinginan Terus juga Karena kesininya Jauh gitu ya Karena ngacet Karena ini pengunjungnya Banyak Jadi kamu bisa Siap-siap Hangat Supaya gak Kedinginan Atau teh Engat ya Teh hangat Supaya gak Kedinginan Jadi Ya usahakan Kamu bawa Jacket lah Kedukur kesini Kecuali kamu udah Sering hiking Terus Terbiasa dengan Jujur dingin Mungkin kamu bisa Apa namanya Biasa-biasa aja Tapi buat yang Tidak Jarang bersentuhan Dengan alam Kayaknya kamu harus Bawa Jacket Supaya tidak Kedinginan Nah Picknickers Selepas tadi Kita jalan Di jembatan Kita Lipir kesini Picknickers Tidak suasana Sekitarnya Nah sekitarnya ini Juga bagus nih Picknickers Untuk foto-foto Kamu bisa cari spot Banyak bubatuan besar Disini Kamu bisa gunakan Untuk akar Berfoto Nah Dari kejauhan tuh Masih terlihat ya Picknickers ya Kepelan Asap Gitu ya Nah Kita Jalan terus nih Picknickers ya Dan Kita mau cari Jalan keluar ya Picknickers ya Kebetulan tadi Ada Accidental sedikit Jadi kita Tidak menghabiskan Waktu sampai habis Di jembatan Jadi kita Terpaksa balik Dan Cari Jalanan Untuk Keluar Gitu ya Karena pintu Masuk dan keluar Itu jalan yang berbeda Tidak terpaksa nih Picknickers Kita cari jalan keluar Karena tadi Accidental Jadi kita harus Balik lagi Gitu ya Nah Picknickers Kalau Benarnya tuh Kamu harus lewat jalan yang Betul Yaitu Jembatan itu Dari jembatan itu Kamu bisa langsung Akses pintu keluar Tapi karena ada Ya kendala sedikit Tadi kita jadinya Terpaksa deh Cari jalanan yang Memotong jalan Gitu ya Picknick Bisa Mem Beratuh Mem Cari jalanan yang 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 berikir-ikirnya lima berarti Rp625 Mereka Rp325 silahkan jadi kita nyempetin diri di piknikers untuk istirahat sejenak cari minuman hangat ya ada Apa namanya Jahe hangat Dan juga ada kopi tadi ya Dan untuk makanannya Kita pilih Tentang goreng asli yang ini Kayaknya enak ya Tapi memang benar ya Tentangnya tuh enak, manis dan juga legit gitu ya Udah, nrek Ini somai? Oh bukan pentol Ini pentol Oh pentol somai maksudnya? Ini campur Tapi jangan pake ini Ininya satu juga ya Berapaan sih mbak? Beribuan Dibungu saya mas Sedang Mobil dingin ya langsung Iya Nah ini bener nih Nah ini bener nih Ini sebarang Lupa susu Lupa kayaknya Kasih Kasih, kasih Lengkap Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati